Intro Halo guys, selamat siang Jumpa lagi ya di youtube channel Simpemuli Siang hari ini kita tidak masak nasi Kita tidak masak sayur Hari ini kita mau makan mie Mie pun sangat sederhana Dan bahan-bahannya pun tidak banyak Tidak susah ya Dikarenakan sekarang barangnya sangat marah Jadi kita masaknya seadanya saja Dan kita pun kena jermat Kena jimat-jimat sedikit Tapi kalau soal makan kita tak boleh jimat Karena kita tidak boleh memaksa diri Kalau kita mau makan Kita makan Kita belinya semampu seadanya juga Semampu kita juga Dan saya akan tunjukkan bahannya Yang sangat sederhana Dan hari ini kita mau masak Mie ayam berbola bakso ya Atau bola bakso ya guys ya Dan ini daging ayamnya Yang halus ya Dan ini bola bakso nya ya guys ya Kita rebus ya guys ya Karena saya campur Karena ini kesukaan kulitga juga Dan ini minyak Minyak kosong ya Dan ini cuma minyak ya Minyak minyak ya Kalau tak sirap saya itu minyaknya Minyak bijan ya Ya guys ya Ada tiga buktis guys Karena ada juga cimbilan yang lain Ini sambalnya Ini daun bawang Dan bawang putih Bawang merah Nah sangat sederhana ya kan Kalian boleh coba di rumah Sangat enak Dan karena minyak sudah mempunyai minyak Jadi dia pun enak ya guys ya Sekarang kita kena masak Ini ya Apa nah Kita masak Daging ayamnya ya guys ya Oke guys Sekarang kita masuk Bakso nya ya Nanti kita anggap bakso nya Kita baru rebus mie nya ya guys ya Kita menggunakan ini air juga ya Saya rebusnya tidak banyak ya guys ya Oke Satu dua tiga Empat Lima Sekurang gigi ya guys ya Dan kita sekarang Kita masukkan Bawang putih Bawang merahnya ya Kita goreng guys Sangat sempel Dan sangat sederhana ya Ini muami guys Kita gunting Lagi-lagi yang ini ya Ada ciran gas Karena ini hari Jumat Belang pulangnya awal Oke guys Kita gaun lagi ya Kita masukkan sederhana Lagi-lagi yang ini ya Dan ini ya Kita takut Pakai Daram lagi ya Karena kita masukkan sedikit Dan masukkan sedikit Masukkan kita masukkan Kita simpan sedikit ya Bawang merah Dan lalu kita gauh Dan gantung ayamnya Masukkan sedikit Kepat ini Kita masukkan sedikit Bawang merah Karena daging ayam ini kan Halus ya Jadi sudah lama Kita tunggu lama Sambil kita tunggu ini Sampai kecah minyak kita angkat bakso nya karena bakso-bola bakso itu sudah siap eh salam mahti gas bola bakso ini sudah siap kita angkat kita lekat sini dulu ada jiran ya guys ya peringking kompong-pengking kompong nanti gas kita tinggal agak kampungnya kita masuk minyak gas kita masaknya satu bungkus saya masak lagi saya mau makan udah baru dia rebus dikarenakan ini kita akan bikin YouTube dikasih kita masaknya satu bungkus dan kita gawin gas-gawin minyak gas lalu siap kita minyak, kita rasa, ini sudah cukup, kita letak dulu, letak daram lagi kalau dia punya gocetnya kurang kalian boleh tambah tapi saya mau tambah ya guys ya cuma yang saya mau tambah supaya lebih enak lagi ya guys ya kalian boleh coba ya masak temi ya nanti kalau bekas mahasiswa masak minyak kita kita makan habis kita campurnya dengan nasi guys ya nah senang enak ya senang wangi kalian boleh coba ya masak-masak minyak pasti disukai keluarga ya guys ya nah guys kita tunggu sekali lagi dan kita angkat dikasnya ini kalau goreng nasi guys ya karena kita punya sambal pedas lebih enak ya guys ya karena lidah Indonesia ini memang suka pedas ya guys ya kalau tidak ada pedas tidak sangat pedas ya sepas kalau ini kita angkat minyak gas ini sudah nah minyak sudah kita angkat ya nah karena ini sebagai contoh ya saya masaknya satu bungkus ya oke kita angkat gas oke lalu kita pergi buat ya guys ya saya nak tunjukkan macam mana cara buatnya teman ini ya sudah kalau kita tidak ada ada minyak minyak hujan ini kita boleh bikin minyak ayamnya ya ini kita menggunakan kita potong minyaknya ya tuh warna putih guys ya karena dia ini memang hanya minyak minyaknya saja ya dan ini minyak kecapnya nah tuh ya ini sudah ada garam hujan maka tuh tadi saya mau letak garamnya guys ya lalu kita gaul ini sangat enak ya benar-benar enak dia punya minyaknya dia punya garam ya tidak tahu dia letak apa bahan dalamnya dan sepas itu kita kena di letak dia punya bakso bakso yang dikasih guys dan sederhana sangat pastu daging ayamnya nanti kita makan baru kita gaul sekali ya guys ya kalau ada keropok lagi sedap ya namanya mie ayam bobola bakso ya dan selepas itu kita kena letak dia punya daun bawang ini tanam sendiri juga ya guys ya daun bawangnya ya letakkan sedikit dan letakkan sambalnya di sebelahnya ya inilah menu kita yang sederhana ya oke dan saya akan sisihkan semuanya dulu dan kita kena hampir dilahkan ya hasilnya ya mie ayam bobola bakso kita yang sederhana ini udah pun siap dan jangan lupa lagi subscribe komen like dan share dan juga punya lonceng guys semoga kalian suka dan semacam biasa kalau kalian lihat video saya kalian komen dan saya akan lihat video kalian juga dan saya akan komen dikasih ya dikasih kan sudah cukup jam senang pagi yang dilengkapi saya di balik sekolah dan sampai jumpa esok atau lain hari bye bye